Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel belajar rongsokan kali ini kita akan membahas harddisk laptop yang masuk dalam kategori kriteria SATA ya jadi disini saya mendapatkan kiriman dari harddisk model SATA ya jadi disini biasanya masuk dalam kategori HDD grade A ya jadi disini sudah saya bongkar isinya seperti ini ya biasanya didapatkan dari harddisk komputer tipe jadul ya jadi disini untuk kategori harddisk SATA bentuknya seperti ini ya jadi kebetulan sudah saya bongkar disini saya membeli dengan harga sampel Rp10.000 dengan posisi utuh tanpa dibongkar ya disini kita akan memberikan harga sampel apakah kita menang ataukah kita merugi jika membeli harddisk Rp10.000 ya per satu piece dalam keadaan rusak jadi disini sudah saya bongkar terlebih dahulu untuk kategori babet kotornya disini juga akan kita tampilkan hasil timbangan dari babet kotor dan juga dari hasil PCB HDD yang masuk dalam kategori grade A ya disini kita kasih sampel seharga Rp450.000 per satu kilo ya untuk babet kotornya disini kita memberikan sampel harga Rp10.000 jadi buat kawan-kawan jika mendapatkan harddisk bisa ditimbang secara utuh per kilonya Rp24.000 jadi sebelum dibongkar bisa dibeli secara per kilo sebanyak atau sebesar Rp24.000 dengan kondisi utuh seperti ini ya jadi disini saya hanya mengajarkan agar kita mendapatkan lebih bisa dibeli secara satuan atau secara per kilo dalam kondisi utuh ya jadi kita timbang secara utuh dengan harga Rp24.000 per kilo atau dengan membeli utuh sebesar Rp10.000 per satu piece jadi disini saya akan memberikan tutor jika kondisinya sudah dibongkar berapakah hasil yang kita dapatkan dari harddisk sata yang rusak ya jadi disini untuk pertama kita timbang dari PCB nya ya disini kita kasih sampel sebesar Rp450.000 disini seberat 0,038 gram jadi hasil timbangan juga akan kita tampilkan di layar video jadi berapakah hasil dari timbangan PCB harddisk sata yang masuk dalam kategori grade A ya jadi disini biasanya dimasukkan dalam HDD grade A ya selanjutnya dari babet kotor disini hasil timbangannya juga akan kita tampilkan di layar video di sini seberat 0,768 gram jadi hasil timbangan dari babet kotor dan juga dari PCB nya akan kita tampilkan di layar video jadi kawan-kawan bisa mendapatkan gambaran berapakah harus yang kita membeli di lapangan jadi jika dalam kondisi utuh jika kita membeli secara per kilo bisa dibeli sebesar Rp24.000 per satu kilo jika memang sudah dicopot atau seperti di video bisa ikuti langkah saya atau bisa dibeli secara percayaan sebesar Rp10.000 sampai Rp12.000 per satu piece karena disini saya memberikan tutorial agar kawan-kawan mendapatkan keuntungan dalam membeli harddisk sata yang sudah saya berikan sample di bawah ini jadi semoga informasi yang kita sampaikan bermanfaat jangan lupa di like, subscribe, dan share agar channel ini terus berkembang dari hari ke hari karena tanpa bantuan dan support dari rekan-rekan semua channel ini tak akan berdiri sampai saat ini jadi sekali lagi untuk harga update bisa WA di 0857-157-20057 atau bisa ditanya di para pengepul yang ada di lokasi rekan-rekan saat ini karena saya hanya memberikan harga sample jadi untuk harga update bisa chat ke personal kami atau di para pengepul yang ada di lokasi rekan-rekan saat ini salam sukses dari channel belajar rongsokan